Ada catatan saya ini hampir 900 peserta Bapak dan Ibu sekalian dalam sambutan ini izinkan saya juga sekaligus menyampaikan beberapa harapan Barangkali di dalam webinar ini khususnya dalam rangka bagaimana kita melihat sebuah pentingnya gitu ya Akuisisi talenta untuk nasional gitu ya Dan di dalam fase talenta ini saya pikir khususnya dalam akuisisi talenta ini adalah dalam fase yang cukup krusial Jadi nanti kami ada share barangkali beberapa data gitu bagaimana pentingnya fase dari akuisisi talenta ini gitu ya Memang berawal dari Jawa Barat kita coba tapi mudah-mudahan ini bisa juga menjadi referensi gitu ya secara nasional Bapak dan Ibu sekalian tentu saja bahwa saat pandemik dan pasca pandemik atau sebelum pandemik ini Investasi adalah salah satu yang kita harapkan semua gitu ya Nah di dalam penilaian dari Survey World Economic Forum gitu ya Mengungkap bahwa terdapat 16 faktor gitu ya Yang utama penghambat investasi di Indonesia Dan saya rasa kalau kita bicara Indonesia Jawa Barat kontribusinya yang cukup banyak Jadi yang tertinggi barangkala dalam bidang investasi diantaranya di Jawa Barat Jadi oleh karena itu saya menganggap bahwa survey ini gitu ya Selain memang merupakan cerminan gambaran Jawa Barat Dan otomatis bahwa ini adalah merupakan cerminan di seluruh Indonesia Kalau kita melihat dua yang teratas Dua faktor yang penghambat teratas di dalam penghambat investasi adalah Yang pertama terkait dengan persepsi dari korupsi ya Skornya paling tinggi Dan yang kedua adalah inefisiensi birokrasi Nah oleh karena itu saat ini kami terus membangun bagaimana birokrasi ini bisa terus lebih baik Jadi selain tata kelola yang terus kita membuat berbagai inovasi Untuk mempersengkat dari sisi waktu Dari sisi efisiensi lain-lainnya gitu ya Dan juga tentu saja pada akhirnya bahwa Memang yang menjadi penggerak utama gitu ya Dari inefisiensi birokrasi adalah Kembalik lagi kepada SDM-nya Jadi SDM yang memang menggerakkan sebagai pelaku Dari sistem yang sudah kita bangun sebagus apapun gitu ya Apabila tidak bisa mengimbangi Apabila tidak ada kompetensi di sana Atau karena kurang tepat menempatkannya Akhirnya terjadilah inefisiensi dari birokrasi ini Kemudian Bapak dan Ibu sekalian Di sisi lain bahwa Jawa Barat pun mempunyai Sebuah visi misi yang sangat luar biasa gitu ya Dan saya yakin bahwa ini pun Semua itu provinsi di Indonesia pun mengharapkan hal yang sama Namun kami sedikit menyoroti ini Karena kami berharap bahwa Apa yang menjadi lesson learned Jawa Barat ini bisa juga Menjadi inspirasi gitu ya Atau menjadi insight bagi teman-teman semua Salah satu yang memang Selalu didungungkan dalam visi Jawa Barat adalah Jawa Barat juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi Jadi dua kata kunci inovasi dan kolaborasi inilah Yang menjadikan bahwa apa yang diinginkan sebagai juara lahir dan batin ini Jadi dua kata kunci inovasi dan kolaborasi lagi-lagi Kalau kami melihat ini betul-betul harus dijalankan oleh SDM-SDM yang betul-betul kompeten Dan kalau dihubungkan ke dalam dua tadi Terkait dengan hasil survei persepsi di atas Yaitu yang tertinggi sebagai penghambat investasi adalah Karena persepsi dari korupsi dan juga inefisiensi birokrasi Artinya bahwa yang nomor pertama Bisa kita simpulkan bahwa SDM-ASN ini Yang paling penting adalah masalah integritas Jadi kita dari berbagai sudut pandang Dan analisis yang best practice yang saya lakukan Sebetulnya kembali lagi bahwa integritas adalah salah satu yang memang yang paling utama yang harus dibentuk Jadi kalau Pak Kepala BKD tadi Pak Yeri mengatakan bahwa Ketika kita bicara core values gitu ya Artinya bahwa integrity ini untuk di ISN ini menjadi bagian yang sangat penting Kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu sekalian Satu lagi untuk mewujudkan visi dan misi di Jawa Barat ini Bahwa kami juga sudah mencalangkan Bahwa Jawa Barat ini sebagai digital province Jadi digital province ini memang Diawali dengan pemerintahannya gitu ya Yang kami selalu mencalangkan sebagai dynamic government Jadi dynamic government ini ditandai dengan adanya respon yang cepat Dan juga semua melakukan terpusat melalui open data gitu ya Jadi ada kalau kita barangkali dalam peristilan saat ini adalah Kita menginginkan sebagai open government gitu ya Untuk menjalankan roda pemerintahan Karena partisipasi dari masyarakat ini menjadi bagian yang penting Termasuk di dalam kontrol gitu ya Karena reformasi birokrasi endingnya adalah Seberapa jauh dampak terhadap pelayanan publik kita Jadi kalau kita mereform tanpa adanya dampak terhadap pelayanan publik yang lebih baik Saya rasa itu juga kurang tepat Jadi intinya bahwa Jawa Barat atau Jabar Atau West Java Digital Province adalah sebuah cita-cita Yang memang saat ini kita sedang menuju ke sana Dan lagi-lagi bahwa kalau kita melihat hal ini Artinya kita membutuhkan sudah semakin mengerucut Bahwa SDM ASN semacam apa gitu ya Yang perlu kita tempatkan yang semestinya Kemudian Bapak dan Ibu sekalian Kami pun telah mencoba bagaimana untuk menjabarkan Untuk mencapai visi misi Jawa Barat tersebut gitu ya Kedalam jabatan-jabatan apa Yang harus diisi oleh orang-orang yang tepat Karena pada dasarnya bahwa Saat ini sudah kita dihadapkan ke dalam kondisi existing Jadi kondisi existing seperti ini Dan kalau boleh memilih dari awal Barangkali kami akan menempatkan dengan tepat Tetapi saat ini kenyataannya adalah Kita sudah dihadapkan dalam kondisi existing Tepat atau di ASN ASN yang mengisinya saat ini Tetapi yang penting bahwa kita harus tahu juga Jabatan-jabatan kritikal gitu ya Yang akan menopang untuk mencapai Jabar juara lahir dan batin Sampai dengan periode paling tidak Apa namanya Pemerintahan gubernur masa yang saat ini berjalan gitu ya Sampai dengan 2023-2024 Inilah jabatan-jabatan yang menopang Untuk mencapai visi misi tersebut Lalu kami putuskan dalam sebuah keputusan gubernur Bahwa mulai dari perangkat daerah yang strategis yang mana Lalu daftar jabatan strategis yang mana Sampai dengan di level pelaksanaan program strategis Yang kita tentukan Untuk mendukung pilar-pilar jabar juara lahir dan batin tersebut Jadi dengan cara seperti ini Lalu kita akan bergerak Siapa gitu ya SDM-SDM yang tepat mengisi Di dalam jabatan-jabatan kritikal itu Nah disinilah proses akuisisi menjadi bagian yang paling penting Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa Proses akuisisi di dalam fase ini menjadi bagian yang sangat penting Supaya kita tidak salah di dalam memilih Apalagi menampatkan seseorang di dalam jabatan kritikal Karena ini dianggap akan Istilahnya akan bisa lari gitu ya Untuk mencapai visi misi di dalam periode Pemerintahan dalam saat ini Kurang lebih seperti itu Kami sudah mengidentifikasi terdapat 29 perangkat daerah yang secara Langsung secara terhubung Untuk meningkatkan kinerja mencapai jabar juara lahir dan batin Dan juga ada 321 jabatan kritikal Yang kita sudah identifikasi yang sangat secara langsung mendukung hal tersebut Nah kemudian kalau kita melihat bagaimana dengan model Management talenta ASN Jawa Barat Jadi ini saya rasa sudah secara nasional Saya pikir ini sudah tersosialisasikan dengan baik Dan kalau kita melihat di paling kiri Kita melihat dari prioritas pembangunan nasional Lalu visi misi tujuan strategi dan berikutnya adalah akuisisi Nah ini saya sengaja saya diberikan garis yang merah di sini Jadi akuisisi di sini adalah untuk kita cari Untuk ditempatkan dalam jabatan-jabatan kritikal Kemudian bagaimana cara strateginya Untuk mencari akuisisi tersebut gitu ya Jadi kalau kita ibaratkan bahwa ada dua kelompok Baik akuisisi dari eksternal maupun dari internal sekiri Jadi internal ini misalnya bagaimana kita meredistribusikan pegawai Bagaimana kita memutasikan itu dari kelompok internalnya Nah dari eksternal bisa jadi kita akan mencari Dari mulai CPNS, P3K, bahkan mutasi dari institusi lain Dari eksternal dan juga kami membuat sistem talent sporting gitu ya Jadi talent sporting di mana kalau kita sudah tidak ada lagi Misalnya orang atau SDM yang mempunyai kompetensi Untuk mengisi jabatan kritikal dan kami akan melakukan talent scouting Jadi ini cara-cara yang mudah-mudahan gitu ya Ini merupakan sebuah terbosan yang Jawa Barat lakukan saat ini Dan ini akan juga menjadi inspirasi untuk teman-teman semua gitu ya Baik di provinsi lain maupun secara nasional Nah kemudian prosedur selanjutnya tentu saja bahwa mereka akan dikelompokkan gitu ya Di dalam kotak manajemen talenta dan nanti kita akan lihat Kenapa kita lakukan bahwa akusisi ini menjadi penting Karena kita akan membandingkan bahwa kotak manajemen talenta ini gitu ya Kondisi saat ini seperti apa Lalu pengisi SDM-SDM ini distribusi di dalam kotak manajemen talenta yang existing seperti apa Nah kemudian lalu apa yang kita akan lakukan gitu ya Terkait dengan dari akusisi ini Dan selanjutnya bahwa tentu saja di dalam SDM yang sudah kita kelompok-kelompokkan Di dalam kotak manajemen talenta ini juga akan perlu atau sangat perlu terus Untuk dikembangkan kapasitasnya Yang di Jawa Barat saat ini sudah dikembangkan namanya ASN Corporate University Jadi BPSDM Jawa Barat selalu harus bergandingan dengan teman-teman dari BKD gitu ya Karena mereka harus selalu gayung bersambut Jadi ini adalah talenta-talenta yang baik yang perlu dikembangkan kapasitasnya gitu ya Dan caranya seperti apa Nah inilah yang masuk di dalam ASN Corporate University Bapak dan Ibu sekalian Untuk selanjutnya barangkali kita lihat di sini Ini contoh bagaimana penyebaran ASN-ASN di Jawa Barat gitu ya Yang menggunakan box talenta tersebut Jadi mayoritas masih masuk di dalam kelompok 5 Lalu 7-8 gitu ya Terus kemudian juga ada yang sampai dengan di kelompok 1 gitu Nah beberapa masuk gitu ya di kelompok 9 Jadi kelompok 9 adalah artinya mereka-mereka ini mempunyai kompetensi Dan juga kinerja yang sangat baik yang kelompok 9 ini Nah sebaliknya kelompok 1 adalah Dia potensinya kurang baik atau bahkan buruk Dan mereka juga kinerjanya sangat buruk Itulah yang masuk di kelompok 1 Nah oleh karena itu kami menganalisis Dari kelompok-kelompok ini Kami men-track gitu ya Kami tracking ke belakang Dari mana asalnya si katakanlah SDM-SDM tersebut Nah oleh karena itu Kurang lebih bahwa Ini adalah Statistik dari Data kinerja PNS yang masuk ke Jawa Barat Kurang lebih seperti ini Jadi untuk kami lakukan dari periode tahun 2020 sampai 2021 Dan kita bisa melihat bahwa Rata-rata 58% memang kinerja PNS yang Masuk melalui pintu mutasi gitu ya Dari eksternal ini Berkinerja masih perlu jauh untuk dipingkatkan Nah jadi kurang lebih Barangkali ini saya cerita di awal seperti ini Dan nanti sebentar lagi akan Pak Gubernur akan hadir gitu ya Nanti setelah ini saya akan mencari Akan menyampaikan Jadi kurang lebih kalau melihat fakta seperti ini Lalu apa upaya perbaikan Nah barangkali itu yang Apa fase pertama yang akan saya Yang saya dapat sampaikan Dan mudah-mudahan Nanti setelah Bapak Gubernur saya akan lanjutkan Gitu bagaimana Kita akan Berupaya gitu ya Model akuisisi ini gitu ya Untuk mendapatkan talenta-talenta terbaik Untuk mengisi SDM Posisi-posisi jabatan Kritikal jabatan di Jawa Barat Sehingga Jawa Barat bisa Apa namanya Unggul Dan bisa mencapai visi-misi Jabar juara Lahir dan batin Barangkali Sesi pertama dari saya demikian Jadi saya kembalikan Ke MC Dan saya Mendapat kabar bahwa Pak Gubernur saat ini Dalam posisi yang akan Bergabung dengan kita Saya kembalikan Terlebih dahulu Untuk sesi pertama ini Saya sudahi dulu Terima kasih Terima kasih Terima kasih